bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dutafis jalan ikan-ikan oke teman-teman kali ini kita akan memberikan pakan untuk anakan ikan pelati teman-teman sebagai contoh ini juga berlaku untuk ikan molly teman-teman ya kalau ikan molly itu akan lebih agresif lagi anakannya dan cepat besar juga nah ini sebagai contoh saja saya pakai anakan ikan pelati kalau ikan molly itu yang jelas lebih mudah daripada ikan pelati teman-teman jadi ini saya kasih contoh pakai anakan ikan pelati nah ini baru dilahirkan kemarin teman-teman jadi umurnya masih belum ada dua hari kemarin sore kalau nggak salah jadi usianya itu belum sampai dua hari dan ikannya ini sudah mulai menudul atau mencari makan atau mematok-matok apa yang ada di depannya teman-teman bisa melihat itu ikan yang ada di dasaran solitar itu teman-teman nah jadi ini saya untuk pakannya saya sediakan ini teman-teman ya sebagai contoh saja ini airnya air hangat atau teman-teman bisa pakai air yang panas teman-teman ya nah lalu kita kasih pakan pelet ini peletnya saya pakai pelet yang proteinnya bagus ya teman-teman bisa pakai pelet PF ya ataupun pelet yang lainnya yang lebih bagus dari ini juga masih banyak jadi peletnya kita rendem teman-teman ya jadi peletnya kita rendem sampai empuk teman-teman ini nanti kalau udah empuk kita haluskan yang jelas biar si ikannya itu mudah untuk mencernanya dan mudah untuk memakannya karena mulut ikan ini masih sangat kecil teman-teman kasihan kalau dikasih pelet yang kering gitu langsung dimasukkan dan mungkin ikannya belum begitu memahami itu makanan apa belum jadi kita latih pakai makanan yang halus ya halus tapi tidak bikin kotor teman-teman ya nanti saya ngasihnya dikit aja teman-teman lihat ini jenis ikan pelatih apa tuh galeri sebenarnya teman-teman ikan pelatih itu yang kecil-kecilnya nah ini suka sudah agak empuk teman-teman kita penyet-penyet seperti ini ya iya kalau ikan teman-teman banyak ya banyak enggak apa-apa itu paletnya banyak ini nanti untuk pakan ikan yang lainnya teman-teman ya soalnya kalau kira-kira ikan tersebut berapa ya anakan ini kira-kira lima puluhan ekor tuh hanya begitu saja teman-teman saya ambil segini saja teman-teman segini ya satu terujuk ini ini anakan ikan ini lebih dari 50 teman-teman mungkin 60 atau 70 ekor ya ini banyak sekali saya masih kuat sekecil teman-teman nah seperti ini ini saya ngasihnya nanti dua hari yang akan datang lagi jadi dua hari sekali teman-teman saya ngasih makannya nah bahkan ini besok mungkin masih dikit teman-teman biar dimakan besok sisanya teman-teman itunya jangan terlalu banyak mengasih makan ya teman-teman ya nah nanti membusuk itu bisa bikin kotor tempatnya nah ikannya masih disoliter nanti kalau usianya sudah satu minggu saya pindah ke tempat yang agak lebar lagi seperti itu teman-teman nah itu ikannya sudah mulai mencari makan sudah mendatangi pelet yang halus tadi teman-teman dia berkenalan dengan pakannya ini mulai dia mulai memakan mengicipi rasanya seperti apa ini masih sisanya saya kasihkan untuk ikan yang lainnya teman-teman saya bikin bulat-bulat seperti ini aja ini mau saya kasih ke saudaranya yang tadi teman-teman saya kasihkan saudaranya ini sudah mulai memakan itu sudah nah ya kan memakan soalnya mulutnya masih sangat kecil mulutnya jadi harus pakai bakan yang halus yang mudah dimakan mudah dicernak juga empuk itu kan mudah dicernak teman-teman mungkin ikan ini tadinya sudah memakan itu teman-teman mikroorganisme yang ada dalam air ini soalnya soliternya ini berlumut teman-teman ya dan airnya ini air dari kolam oke nah ini bulatannya sudah saya kasih tali teman-teman dan ini kakaknya ini ya saudaranya ini ini usianya dua mingguan yang lebih tapi ikannya masih kecil ya seperti inilah ikan pelatih teman-teman pertumbuhannya itu lebih lambat daripada ikan molly kalau ikan molly itu pertumbuhannya lebih cepat teman-teman sempat gede gitu nah itu ikannya sudah berkumpul yang atas mau makan rontokannya yang bawah itu ada yang memakannya di bawah gitu nah ini airnya ini air anu temen-temen green screen kok green screen apa itu green weather salah ngomong green screen green weather teman-teman dari sinar matahari ini kotoran ikan kalau terkena sinar matahari ya sinar matahari secara langsung gitu pagi hari ataupun sore hari itu bikin airnya berwarna seperti ini hijau mungkin ada agar kekuningan